Tidak hanya panean, Kecamatan Poncol Magetan juga memiliki potensi buah durian. Setiap desa memiliki minimal satu jenis durian. Kecamatan bersama desa menggelar acara pesta durian dengan nama Keduren atau Kenali Duren. Beginilah cara Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan memperkenalkan aneka macam jenis durian. Bersama Pemkap Magetan dan desa-desa yang ada di Kecamatan Poncol, mereka menggelar acara Keduren atau Kenali Duren di kantor Kecamatan Poncol pada Jumat siang. Bersama Forkopimca, mereka menikmati ratusan buah durian khas poncol dengan aneka macam jenis dan rasa. Sekretaris Kecamatan Poncol, Wiwik Sumeriyati menjelaskan, Keduren sengaja digelar untuk memperkenalkan aneka macam durian yang ada di Poncol. Setiap desa mendatangkan durian khasnya masing-masing. Menurut Wiwik, ada banyak jenis durian yang ada di Poncol, seperti durian saman yang melegenda, durian rawuh, gandul, cokro, dan lainnya. Di Poncol itu banyak sekali jenis maupun macam durian dari seluruh desa itu yang dari segi rasa sebenarnya sudah sangat menjual. Untuk penggemar durian itu sangat mengemari dari durian Poncol. Tapi selama ini kita kurang terekspos dan sering dijual di Sarangan maupun di Magetan itu, tapi tidak tahu kalau durian itu asalnya dari Poncol. Terutama yang sangat legendaris di Poncol itu dari desa Pelangkrongan, yaitu durian saman dan yang kedua durian bahlawo. Dari seluruh desa di Kecamatan Poncol punya ciri khas masing-masing. Dari satu desa yang satu dengan desa yang lain itu tidak sama baik dari segi bentuk, rasa maupun warnanya. Tidak berhenti di sini, kenduren akan digelar secara rutin dengan konsep yang lebih menarik lagi. Selain upaya mengenalkan aneka jenis durian khas Poncol, juga membangkitkan ekonomi, utamanya petani durian dari Poncol.